Bismillahirrahmanirrahim Membela dan di dalam urusan Pewarisan Kalau kalian semuanya tidak berbuat Yaitu Memutus perwalian Dengan orang kafir Takun maka ada fitnatun musibah Fil arti bi bumi Bahasa dengan kerusakan kafirun yang besar Dengan kuatnya Orang kafir dan lemahnya Orang islam Orang islam Orang kafir itu Orang islam jangan berhubungan orang islam Jangan orang islam menguatkan orang kafir Orang kafir kuat Orang islam ditindas Waladina dan orang-orang amanu yang mereka beriman Wahajaru dan hijrah Wajahadu Dan berjihad Fisabilillah di dalam jalannya Allah Waladina dan orang-orang awal Yang mereka Menginapkan Mengungsikan Memberi tempat Wanazaru dan manusrah Menolong Yaitu para sahabat angsar Olaika mereka itu Humya olaiku Olaika humya mereka itu Al-mu'minu na haqa Orang-orang yang beriman Yang hakikatnya Iman dengan sungguh-sungguh Lahum bagi mereka Mawafiratun Ampunan wariskun dan rizki Karimun yang mulia Di surga Waladina dan orang-orang amanu yang mereka beriman Mimba'adu setelah Ashabi gunal awalun Orang-orang yang beriman duluan Daripada Mereka Wahajir dan angsar Wahajaru dan mereka juga mau hijrah Wajahdu dan berjihad Ma'akum bersama kalian Fa'ulai kamaka mereka itu Minkum bagian dari kalian Wahai orang-orang Wahajir dan angsar Fa'ulul arhami Dan Sanak kerabat Fa'ulul arhami Dan hubungan Kerabat Ba'atukum sebagian mereka Atau sanak kerabat Ba'atukum sebagian mereka Aula adalah lebih utama Biba'atin daripada sebagian yang lain Ini ayat Ba'ulul arhami Ba'atukum awla Biba'at ini Menasah Ayat yang sebelumnya Yaitu ayat Inna ladina amanu Wahajiru Wajahdu Bi'amwalih Wa'amudin Kesabidillah Walladina Awal Nasaru Ula'ika Ba'atukum Awliyaka Jadi asal mulanya ini Di awal-awalnya Mereka Orang-orang Wahajir dan angsar Itu satu sama lain Saring waris-mewarisi Jadi mereka dijadikan Kayak seperti keluarga Di awal-awal Islam Ketika sudah menguat Islam Nah itu terus Akhirnya Waris-mewariskan ini Hanya untuk Ulul arham saja Kewarisan Dengan atas Iman dan hijrah Ini Sudah dinasah dengan Khusus untuk Apa itu Apa itu Kekerabatan Fikita billahi Di dalam kitabnya Allah Jadi Lahu ma'fud Inna Allah Sungguhnya Allah Bi kulli syai'in Pada setiap sesuatu Alimun adalah Maha Maka tahui Khikmahnya Urusan Pewarisan Jadi antara Khikmahnya itu Ketika orang Islam Itu Dalam kondisi Sedikit Waktu awal-awal Islam Itu supaya Hubungan antara Muhajir dan Ansar Ini harus betul-betul Erat Karena Kekuatan Islam Itu Dan kekuatan Perjuangan Islam Itu ya Karena wujudnya Muhajir dan Ansar Sehingga Mereka itu Dijadikan Seperti saudara Dijadikan Seperti keluarga Oleh bagina Nabi Sampai urusan Pewarisan Oleh Allah S.W.T Dijadikan Seperti itu Jika sudah Mulai Menguat Akhirnya Terus Jadikan ini Pewarisan Untuk Keluarga Sanak Karakter Saja Karena orangnya Sudah mulai Banyak Juga Kalau orangnya Mula sedikit Kau sudah Berantem Akhirnya Enggak jadi Perjuangan Perjuangan itu Asa-asa itu Itu Kerukunan Dan Kesatuan Hati Bagaimana Allah S.W.T Telah Menjadikan Menyatukan Hati Muhajir Dan Ansari Sampai Sedemikian Rupa Satu sama lain Saling mewarisi Sampai Tingkatannya Jadikan Keluarga Sampai Seperti Itu Kalaupun Sekarang Ini Tidak ada Warisan Yang Seperti Itu Seharusnya Itu Satu sama Lain Sesama Orang Yang Memperjuangkan Agama Terutama Ini Ini Harus Mempunyai Hubungan Yang Kayak Keluarga Walaupun Itu Bukan Waris Saling Bantu Membantu Kalau Saudara Itu Lagi Keluar Jalanya Allah Maka Dibantu Keluarganya Semuanya Diselesaikan Masalah Masalah Keluarganya Jadi Kayak Keluarga Satu Keluarga Dengan Demikian Itu Akan Mengeratkan Mahabah Ketika Mahabah Itu Sudah Semakin Erat Kerja Itu Makin Kenceng Makin Solid Betul Itu Tapi Kalau Satu sama Lain Sudah Saling Membenci Merasa Lebih Benar Merasa Lebih Ini Lebih Itu Nah Kalau Sudah Seperti Itu Kok Isa Merasa Lebih Benar Itu Bagaimana Apa Ada Yang Salah Orang Sudah Islam Kok Masih Disalahkan Sudah Asyadu Ala Ilaha Illallahu Anna Muhammad Rasulullah Sudah Benar Kalau Orang Itu Terpleset Itu Ya Biasa Pleset Nanti Kepleset Ya Tobat Kepleset Tobat Begitu Tapi Asas Itu Harus Ada Itu Satu Hati Satu Kerja Yang Sama Jangan Tercerai Berai Jangan Tercerai Berai Satu Kerja Yang Sama Pikir Yang Sama Oh Kalau Itu Bisa Kamu Buat Masya Allah Tidak Usah Ngomong Orang Baru Melihat Saat Itu Seweneng Sama Masa Islam Orang Islam Itu Begini Nanti Satu Sama Lain Ngomongnya Ini Sudara Islam Saya Dari Dari Sana Ini Sudara Islam Saya Dari Sana Dari Madura Sudara Islam Saya Dari Kalimantan Sudara Ngomong Ngomong Saja Sebelum Ngomong Tidak Langsung Ini Fulan Tidak Ini Sudara Islam Saya Dari Kalimantan Namanya Fulan Indah Kalau 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 Mereka Mengatakan Ada Saya Ini Adalah Ahukum Fillah Fulan Saya Ini Adalah Saudara Islam Kalian Nama Saya Fulan Coba Indah Jadi Persaudaraan Islam Indah Sekali Maka Jangan Dirusa Dan Ini Hubungannya Dengan Iman Dengan Iman Orang Itu Orang Iman Yang Kuat Sebenarnya Bantu Saudara Islam Kesana Sini Sana Sini Semua Saudaranya Tidak Dipilih Pilih Semua Saudaranya Allah Seperti Kamu Itu Punya Saudara Sepuluh Yang Satunya Itu Guanteng Yang Satunya Itu Jelek Yang Satunya Itu Bersih Yang Satunya Lagi Itu Apa Itu Ingusan Dan Suka Kotor Apa Kamu Terus Ketika Ada Yang Ingusan Bukan Saudaraku Kamu Hanya Enggak Hanya Yang Ganteng Tak Itu Yang Saudaranya Enggak Demikian Juga Kalau Kita Melihat Saudara Islam Kita Ini Begitu Ya Ada Yang Bersih Orang Soleh Gitu Gak Pernah Berbuat Salah Akhlaknya Itu Baik Ada Yang SPD Sampai Naik Dewi Tapi Itu Saudaramu Juga Nanti Kalau Kamu Sopo Kayak Begitu Kan Saudaramu Itu Itu Ada Orang Itu Guncing Saudara Islam Siapa Itu Saudaramu Kurang Ajar Saudaramu Itu Tanggung Jawab Dekati Jadi Kalau Orang Itu Berpikir Itu Fikirnya Itu Alami Fitirnya Itu Seluruh Alam Semua Orang Islam Adalah Saudara Saya Wah Masya Allah Saudaranya Ternyata Banyak Sekali Allah Sallam Terima kasih.